Oke baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada tentunya jumpa lagi dengan Mas Mimin Sermin yang akan membawakan satu ulasan alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series yang mana kali ini kita telah disuguhkan dengan melihat Ken bersama Maudie yang saat ini telah berada di kantornya Paisal dan disitu pun Anita yang berterima kasih terhadap Paisal kalau dirinya saat ini telah menyayangi Anita yang sesungguhnya padahal sebenarnya Paisal pun itu hanyalah pura-pura ya guys dan kita tahu kalau Paisal tidak menginginkan Anita untuk menjadi pasangan hidupnya namun Ken pun mengingatkan terhadap Anita jikalau Haris murka kepada dirinya dan akan mengajar si Paisal Mungkinkah Ken bersama Maudie pun akan selalu bahagia jikalau parasit ini masih tetap bersama dengan keluarga Maudie dan Ken Rawilantara karena selama ini Anita yang menginginkan Ken jauh dari Maudie dan sepertinya Ken pun saat ini mulai curiga terhadap Anita tetapi Maudie yang begitu sangat menyayangi Anita dia pun selalu saja menurut kapan dan dimana Anita berada dan Mungkinkah Anita pun bakalan menggoyahkan cinta Maudie bersama Ken Rawilantara karena saat ini Maudie pun sudah mulai muak terhadap Anita karena Anita selalu saja memperkeru suasana ya guys dan Mungkinkah Ken pun akan menemukan titik terang tentang kebenaran Anita yang saat ini telah membuat selalu suasana menjadi panas dan mudah-mudahan Anita pun bakalan segera sadar akan sifatnya terhadap anak-anaknya tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimim doakan agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya dan sempat Ken pun berkata terhadap Anita sepertinya Ken yang tidak suka kalau ternyata Anita selalu saja memperkeru suasana ya guys dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat Arga Nana yang sedikitpun tidak percaya terhadap Anita karena dia seselkan Maudie pulang ke rumahnya dan tidak menunggu Papa Arga dan sepertinya Arga Nana pun begitu sangat pusing jika memikirkan tentang si Anita karena selama ini Anita selalu saja menghimpun ataupun merencanakan sesuatu yang tidak baik terhadap Maudie dan keluarganya dan mudah-mudahan harga dana pun bisa menemukan tentang kebusukan Anita bersama antek-anteknya ya guys tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung di channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat si preman pasar yang saat ini berada di pasar tersebut ya guys dan dia pun begitu sangat senang ketika Arman mengirimkan sebuah mobil kepada dirinya karena saat ini Arman sudah setengah menguasai perusahaan Arga dan Agro dan mungkinkah Arga dan Agro bakalan bangkrut nih guys karena si Arman selalu saja menginginkan harta dan menguasai perusahaan Arga Group saat ini dan mungkinkah Arman pun bakalan segera terbongkar tentang perihal dia korupsi di perusahaan Wilan Arga Group ini ya guys dan sepertinya Aris yang begitu senang dan langsung menelpon kepada si Arman karena si Arman selama ini menginginkan agar abangnya pun bisa sukses dan mendapatkan apa yang dia inginkan tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat Ken yang saat ini telah pergi ke Bandung untuk mencari si Rama dan sepertinya Maudie yang tidak ingin melihat Ken yang hilang kembali dan dia pun tidak menginginkan hal itu terjadi maka dari itu Maudie pun selalu mengingatkan kepada Ken Rawilantara agar dia berhati-hati dan bisa untuk menjaga dirinya dan menginginkan agar Ken segera pulang menemui kebahagiaan yang bersama Maudie kembali dan mudah-mudahan Ken pun disana tidak terjadi sesuatu ya guys karena selama ini kita pun telah melihat kesedihan Maudie yang begitu sangat mendalam ketika Ken tidak berada di samping Maudie dan mudah-mudahan Ken pulang pun tidak bakalan murka kepada si Anita kembali ya guys karena selama ini si Anita pun selalu menghimpun rencana yang jahat kepada keluarga Maudie dan mungkinkah Maudie pun akan bisa menjaga sikap dan bisa untuk menjelaskan kepada Ken kalau ternyata si Dilan hanyalah disuruh oleh Mama Anita dan mungkinkah Ken pun akan bisa untuk menghentikan si Dilan untuk selalu mendekati Maudie kembali dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat keluarga Paisal yang saat ini telah datang ke Kapil of Sori dan sepertinya disitu pun Dilan pun berada dan sepertinya Hatar pun yang sepertinya kecewa terhadap keluarga Paisal karena selama ini Hatar yang selalu mendekati Madinah dan belum tahu tentang hatinya Madinah apakah Hatar bisa diterima cintanya oleh Madinah saat ini dan mungkinkah Madinah pun bakalan menyetujui tentang perjodohan ini bersama si Dilan dan mudah-mudahan Hatar bersama Madinah pun tidak akan terjadi sesuatu ataupun perkelahian yang bisa untuk menjadikan keluarga Paisal bersama keluarga Pak Edi begitu sangat jauh jaraknya kembali dan mudah-mudahan itu semua tidak akan segera tidak terjadi ya guys karena kita tahu kalau selama ini hubungan Paisal bersama Edi sedang tidak baik dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat si Anita yang selalu saja mendekatkan Dilan bersama Maudi dan mungkinkah Maudi pun bakalan segera murkat terhadap Anita saat ini hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mari kita doakan agar sinetral love story the series bisa bertengker menjadi writing yang lebih baik lagi ya guys amin amin ya robbal alamin waktunya Mas Mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati